Terima kasih. Sudah pasti sangatlah banyak, namun belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Indonesia itu sendiri. Sebagian besar sumber daya alam di Indonesia justru dikelola oleh pihak asing dan bukan oleh pihak Indonesia itu sendiri. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tenaga kerja Indonesia yang belum memahami alat-alat serta teknologi modern untuk pemanfaatkan sumber daya alam. Sehingga sumber daya alam tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak Indonesia. Yang kedua, kurangnya percaya masyarakat terhadap produk lokal. Indonesia telah membuat beberapa terobosan baru dan banyak produk lokal lainnya. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa masyarakat selalu berpikir bahwa produk dari luar negeri selalu lebih baik daripada produk Indonesia. Hal ini tentu menyebabkan produk lokal dan inovasi-inovasi dari Indonesia sulit untuk berkembang. Yang ketiga, pendidikan di Indonesia masih rendah. Pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kualitas pengajar yang masih rendah dan metode pembelajaran yang masih kuno. Tidak menggunakan teknologi-teknologi yang ada secara maksimal. Pertanyaan kedua adalah, inovasi apa yang akan saya kemukakan untuk membuat Indonesia menjadi negara maju? Saya ingin mengadakan pelatihan penggunaan alat-alat yang sesuai dengan bidang dan yang sering dipakai di saat sekarang kepada para pekerja secara gratis. Pertanyaan yang ketiga, negara-negara apa saja yang termasuk negara terbelakang dan mengapa mereka menjadi negara terbelakang? Yang pertama adalah negara Malawi. Sebab mereka menjadi negara terbelakang adalah karena mereka menggunakan cara bertani yang masih primitif. Serta fasilitas pendidikan dan kesehatan yang buruk sehingga kemiskinan terjadi di mana-mana. Negara yang kedua adalah Sudan Selatan. Mereka menjadi negara terbelakang karena adanya konflik perubutan keusahaan yang terus menerus berlangsung. Negara yang ketiga adalah Republik Afrika Tengah. Mereka menjadi negara terbelakang karena terjadi perang sipil yang terus menerus dan buruknya pengolahan pemerintahan. Sekian dari saya. Terima kasih. Namo Buddhaya.